Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 dia ada bahan atau wajah, maka dia memenuhikan pengetahuan yang lain. Dia dipelajari apa? Kalau misalnya saya mau punya bahan, biar saya pakai anaknya. Kemudian bahan ini saya kasih energi, energi bisa lupa untuk informasi bisa thermal, bisa listrik, bisa energi. Maka interaksi energi dengan analis ini. Itu akan bisa kita pakai untuk menanalisis kualitas ini. Maksudnya analisis kualitas ini adalah saya bisa mengetahui di dalamnya ada jenis antum, jenis monoglu, jenis nyawa. kuantitatif berarti jumlahnya berapa. Tentang misalnya, ini saya mempunyai satu tatuan, kemudian saya transikan dengan DRC, yang spesifik, dan ini melihat di dalamnya ada kelas yang. Maka, kuantitatif berarti jenisnya ikutan, kita bisa tahu maka ada yang tidak, kuantitatif jumlahnya berapa, kemudian seberat berarti strukturnya seperti apa, kubis permukaannya seperti apa, permukaannya seperti apa. Dengan demikian, saya bisa mekarakterisasi bahan ini dengan baik kalau misalnya saya bisa mengetahui interaksi antara energi dengan bahan ini. Dari sudut pada musikmenasi, maka tempat untuk mengetahui ini berdasarkan interaksi antara energi dengan bahan ini, bisa diperlompokkan menjadi spektrum ini, diperlompokkan diperlompokkan bisa diperlompokkan sepuluh antara dan bisa diperlompokkan makhliannya bisa termal mutut, yaitu bagaimana sifat termalnya, bisa pakai esit, terus melihatkan semuanya, bisa diperlompokkan dengan protokol-protokol dan protokol-rotik, bisa juga pakai teknik perikupin, pakai berutik, kemudian berasakan sujiannya setelah diperlompokkan diperlompokkan yang disebut istri ketatangan ini sebenarnya adalah ini adalah istrumen ini istrumen yang dipakai untuk menganalisi faktor di presentasi ini kita membahas tentang sepuluh tiga yaitu melihat mereka sepuluh dari masyarakat ini kalau dia berinteraksi kalau kita lihat interaksinya supaya bisa belajar maka ada berbagai mata bisa absorpsinya bisa di bisa misalnya di universitasinya FB-nya dan ke sebagian sebagian Paling tidak ada 5 mata. Nanti saat visual sensing kita lebih tertarik dengan absorpsinya. Jadi interaksi dia dengan radiasi rekromagnetik, absorpsinya seperti apa kita pakai di situasi. Kalau di perspektra, dia harus di searah direkneksi. Seharusnya saya rakankan ada dua, yaitu absorpsi sama skatering, tapi yang skatering kita lalu-lalu kita jelaskan. Kalau kita lihat dari experimentasi, mungkin apa yang kita bisa membuat alat perusahaan? Yang pertama adalah laku sebagai sumber sinar rekromagnetik. Kemudian supaya saya tahu energinya, maka saya punya penyelenggaraan yang diubah. Biasanya yang diubah di sini. Kemudian material yang akan diubah di sini. Jadi rekromagnetik ini, kita pelajari energinya, kemudian kita intrasikan dengan masyarakat. Hasil intrasinya kita rekam, kita pilih, kita pilih, kita pilih, kita pilih, kita pilih, kita pilih, kita pilih. Kemudian, simpelnya kita olah ke bagai kode, kemudian kita lalu. Ini adalah komponen komponen. Sekarang alamnya, kita sebenarnya mempunyai semua ini. Laku ini sinar matahari atau lampu neon. Yang pertama, saya pilih. Yang pertama, saya pilih. Kemudian, di rektor kita, maka kita. Di sebelumnya, kita bisa melihat, elektronik kita, itu adalah kelakotak kita. Sehingga sistem ini, sudah kita pilih. Sempelnya, apa yang bisa lihat. Saya bisa melihat bunganya. Bunga ini berwarna-warni, saya lihat. Karena ada lampu yang berbunyi. Kemudian, hasil aksopsinya. Itu saya lihat. Aporeksinya saya lihat. Detektornya mata saya. Kemudian, otak saya. Itu menyatakan, dia warnanya putih. Ibu, ini merah. Kita sekarang, ini memilih proses ini. Sehingga satu alat. Nah, alat ini, yang akan kita maafkan. Ada dua alat. Dari teknologi maldentik, yang satunya adalah teknologi kira-kira. Jadi, munisinya sederhana. Ini dia. Ini untuk, alatер. Dan, di camus-capusker 영ar. Baik yang terkenal ini, namanya teknologi. Ini buat anak pulga, lumpang. Dia ada alatnya kecil. tapi akhirnya sisi lainnya makin analog ya, jadi jauh. Semprotnya ditaruh di sini, akhirnya sebagainya di dalam, kemudian semprotnya penyelesaian aneh-aneh di sini, pakai bakatnya, maka nilai hasilnya sebagainya di dalam. Kita bisa tahu di dalamnya itu ada penyamatan, konsentrasi yang berapa ada. Perkembangan lebih lanjut maka ada di dalam, jadi sebuah kes, kita ada yang lupa. Ini langsung tahu spekulnya, kita bisa lecap, kita bisa pelanggan untuk senyamatan. Kemudian yang lebih, ini dilatih supaya akan portable, pakai isi fiber optic, ini sampelnya ada fiber optic, kemudian, setahunya yang disebabkan di sini, resepsi yang diambil, kemudian, semua alatnya tadi, alatnya semua, itu ada di box kecil, di box kecil. Ada di box kecil. Misalnya, kemudian, ukuran sekitar 10 x 15. Jadi kecil. Kemudian, display-nya, kemudian ganti asetnya. Dikanti aset, di atas. ide-nya adalah, dari alat ini, kita ingin membuat dua bagian. Bagian atas ini, visual cc, itu ada simpulkan. Saya tidak butuh lagi, sedih banyak perangkatnya, tetapi saya hanya satu, hanya berubah kecil. mengapa demikian? Karena, saya desain, nanti di sini, adalah, ada sesuatu, detektor, yang saya tampurkan dulu ke, nanti ada yang akan muncul, sehingga dia menguatkan warna tepuk. Sehingga warna ini, sudah diutama. Kalau yang alat ini, itu adalah, sentron yang saya, interasikan dengan radiasi elektronik, ini, saya scan, pandai berubah. Sehingga, sampel apapunnya, bisa, dikarakterisasi dengan alat. Tapi, kalau saya, simplifikasi, saya sudah tahu, saya mikrodeteksi apa, maka, saya masukkan, detektor itu, khusus untuk, zat yang akan saya terbuka. Sehingga, pandai berubahnya, itu bisa juga, maka, dengan benar-benar, saya bisa, melihatannya dengan mata, karena sudah melihat hampir, kalau warnanya seperti ini, maka, ia mengandung apa, dan berapa, profetrasinya. sederhananya adalah, pernah melihat kertas satius, seperti itu. Jadi, dia hanya untuk melihat belakang. Kemudian, tes kulit begitu juga, hanya melihat, tanpa naik kandungan ini. Dan, sekian hampiran, harus melihat hampir, atau tidak. Ini adalah, langsung, disuapkan. Jadi, tetapi, sayangnya, ada beberapa gradasi warna, yang tidak mudah, kita, beri hasil. Apakah, kita, gunakan alat, juga, memiliki gradasi. Ini sisi, memudahkan. Kemudian, ada sisi, yang mempersulit. Mengapa, mempersulit? Kalau, saya menggunakan alat ini, maka, sampelnya, saya ambil. Kemudian, saya memperlisi. Susah, Contoh, saya ingin alat, berapa kandungan, kloropil, di dalam, apa namanya, saya bayar. Maka, saya harus, preparasi sampelnya, kemudian, saya produksi. Berarti, ada pekerjaan intran. Jadi, memperkiakan. Nah, kurang berpikir, apakah mungkin, saya tidak perlu, preparasi sampelnya, tapi, langsung, kalau bayarnya itu, saya, interaksikan dengan, radiasi elektromagnetik, saya langsung tahu, kloropilnya berapa. berarti adalah, dikunci tidak perlu sahih, tidak perlu preparasi. Nah, itu bisa dilakukan, membilangkan, dikursi. Maka, dan pilih, dan pilih, dan pilih, dan, tetapi, ia konkret. Ini sederhana, ini konkret. Kalau ini dapat, pakai ini, ya kan. Tetapi, kalau ini otomatis, pakai ini. contoh, ini apel, kemudian, kalau saya, saya pakai kamera, ini langsung, gambarnya ini, kalau ini perspektra, saya bisa melihat pesan. A, warna ini, merupakan, ada sesuatu informasi. Ada contoh, misalnya, ini bukan karena ada, apa, perusahaan, ya kan. Ini talunya, isinya apa, ya kan. karena ada, tidak, mantap. Nah, informasi pula, bisa ditambahkan dengan informasi. Yang sederhana, murah pasti, ya kan. Dari sini, dipermurah, ya kan. Kalau dari sini, diberdayakan lebih lanjut, berarti, ada wakas lebih, mahal. Tetapi, lebih, over 10. ini, biasanya, untuk tes, di lapangan, sederhana, kalau ini, biasanya, lebih sering. Saya ingin, misalnya, tes por 2, ya kan. Dengan kualitas tertutup, maka, diproses, gipan berjalan, menggunakan perspektra, bisa ditortis. Mana, masalah sebaik, masalah sebuah, masalah sebuah, masalah sebuah. Banyaknya, akan kita tampilkan, ini, target dari, GNT, memperlukan, atau, memperlukan, power untuk kami. Nanti, saya akan menyampaikan kali, saya akan menyampaikannya. terima kasih. 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 Kita lihat dengan spektrokopi tadi, spektrofotometer, kalau spektrofotometer dia mengukur tangan di sejarah resepsi sebagai fungsi panjang bulan, tapi kalau polimometer, mengukur apa-apa saja, hanya satu atau satu panjang bulan. Itu yang saya sebut sebagai simplifikasi. Karena bagaimana kita memperdayakan? Secara konsep fisika, ada dua prinsip pertama yang bisa menghasilkan para kalau misalnya lupa elektromagnetik berinteraksi dengan masyarakat. Yang pertama adalah pemokul, yang kedua adalah pemokul. Ini buku peratangan. Yang ini sudah lama. Ini cara kiri, ini cara buka. Apa itu pemokul? Yaitu bukus polokul, yang mana kalau dia berinteraksi dengan lingkungannya, dia akan berubah dan tidak tekan warna tersebut. Atau mengambil kekuatan. Kenapa bisa demikian? Karena dia akan dikatan anti. Maka elektron-elektron dikatan anti itu, dia akan berubah dan dikatan anti dengan gula elektromagnetik, limon di atri itu. Nah, gambar ini tidak selesai tampilkan, karena pemokul biasanya untuknya seperti ini. Ada apa namanya? Gambar buku polokul di atri ini, ya kan? Maka elektron-elektron di sini, dia akan beresonasi di sini. Nah, itu yang bisa menghasilkan warna. Contohnya apa? Misalnya regina. Regina mata kita itu adalah berumur-umur. Maka dia bisa mendeteksi berbagai warna. Kemudian beberapa kewarna abanan, kemudian kewarna pabrik, misalnya ini masuk, kita masuk, kita masuk, kemudian PCHI, kita masuk, yang sudah kita jumpa itu adalah langsung dengan langsung. Tapi hari ini saya hanya membawakan apusiaan itu saja. Kemudian, satunya adalah nanopartikel. Bagaimana pisan nanopartikel itu mendeteksi tersepatu dan diubah warna? Prinsipnya adalah menggunakan LSPR, dari Gunung Alex, yang mana dengan LSPR ini intensitas dan frekvensi, dan ini apapun ini bisa dipengaruhi oleh ukuran, bentuk, komposisi, lingkungan, elektrik, dan cara antara-antara pabrik. Jadi parameter-parameter ini yang bisa membuat nanopartikel, memiliki LSPR dengan warna yang berpilakan. Kita coba pakai yang silver, kalau ini adalah infeksi untuk set ini, di set ini, yang ini tadi absorpsi, ini adalah set. Jadi dua prinsip dipulang, yang bisa menyebabkan orang bisa membuat visual set atau program. Jadi tadi tidak sempat menyiapkan, kita bahas lagi apa yang kita lihat. Nah, bagaimana aku cari dikerjaan? Ini adalah hal yang salah, bahwa dia, kalau dipengaruhi oleh PMA, maka warna itu bisa berubah. Kalau pilihan yang kuasa, dia bisa merah. Kemudian dia akan letral, akan kebataan sikit, setiap dulu, ya kan. Kemudian kalau basah, beneran dia adalah bumi. Dia bisa juga tidak terwakar. Kalau tidak asam yang akan rendah. Artinya apa, pengukur ini, antusiamin ini, dia sensitif terhadap PMA. Sehingga kalau misalnya saya pengukur ke sepatu, yang nanti bisa merubah di bukan PMA, dekat antusiamin, bahkan antusiaminnya bisa dibawah. Prinsip itulah yang kita pakai untuk visual sensing. yang randu partikel, yang randu partikel, uniknya adalah, kalau kisah yang saya mau punya ini, dua randu partikel saya, saya cekakan, kemudian jarak yang saya kisahkan, maka sifat optiknya itu bergeser. Perkisiran sifat optik ini menyebabkan warna berubah. Ini adalah fungsi jarak, kemudian ini adalah perkisiran sifat optiknya. Semakin jauh jaraknya, maka dia dari pajak bulu bar yang pajak menjadi pene. ini adalah warnanya merah, kemudian di sini adalah warnanya merah. Sehingga kalau saya mempunyikan partikel, kemudian saya gunakan deteksi, saya mainkan jarak antar partikelnya, maka warnanya bisa berubah-ubah. Juga ada aspek rasio, kalau ini bulat, kemudian ini lonjok, warnanya berubah-ubah. Ini maklumat. Kemudian bentuknya, kalau bentuknya berubah, berat menjadi setiga, dia juga bergeser warnanya. Sudah dibungi. Dari cara berubah-ubah, prinsipnya adalah, seandainya, kita bisa menciptakan antar partikel, dari bentuk begini, bisa berubah begini, atau ini bisa berubah begini, atau ini bisa berubah begini, atau caranya kita lupa. Saat dia mendeteksi sesuatu, apa konsentrasi dari sesuatu tersebut, bisa saya ketahui dengan burutan warna. Ini kata kuncinya. Begitu kita akan berubah selanjutnya. Kita akan berubah selanjutnya. Kita akan berubah selanjutnya, Kita akan pakai dia untuk berubah selanjutnya. Ini sudah di panggilan mahasiswa, sudah diberikan, di panggilan ini. Kita akan berubah selanjutnya. Kita akan berubah selanjutnya. Kita akan berubah selanjutnya. Kemudian, ia gunakan untuk deteksi atomnya. Kasamunnya, kalau dideteksi, ia itu sederu balik ke balsam. Jadi disini, yang harus setting. Yang pertama, warnanya di asam, kemudian diperaksikan dengan balsam, maka ia akan bergeser. Pergeseran inilah, dia deteksi, dia lihat. Jadi dia uang, otomatis mata tidak bisa melihat RGB. Mata hanya melihat ubat warna ini. Untuk berdeteksi RGB-nya pakai scanner. Dan di terakhir kita akan purpose, kita akan melakukan riset bagaimana membuat koronimedi yang protektif. Tidak pakai mata, tetapi pakai instrumen, pakai elm. Yang kedua contoh misalnya ini adalah jadu hitam. Jadu hitam nilai infrasi. Kemudian jadu hitam itu menarik dia warna. Antosialinya kalau dari pH asap ke basa, berwarna-warna sampai kuning. Dima gunakan untuk mendeteksi perubahan sederah pun, dan dia sensitif juga sebagai perubahan maupun. Ini biasanya itu sebagai TTC, time depresi sederah. Untuk apa ini? Dia adalah untuk memonitor bahan makanan. Kalau misalnya dari pabrik, kemudian didistribusikan, kadang-kadang software itu agak nakal. Contoh misalnya. Sepertinya itu harus temperaturnya rendah. Kalau terdekaturan rendah, dia jalan misalnya dari Jakarta ke Surabaya, maka dia butuh surat banyak. Kenapa butuh banyak? Pertama untuk menjalankan keratnya, yang kedua untuk menimbulkan jirehnya. Kalau supirnya nakal, berarti dia tetap jalan ke Surabaya, di kontak-kontak tertentu, dia matikan lemari pendinginnya. Otomatis apa, kualitas makanan akan turun. Nanti sampai Surabaya dinaikkan lagi temperaturnya. Maka saat diakhir, oh, jilernya temperaturnya masih bingung. Padahal di tengah-tengah itu dia pernah hati. Jadi, menggunakan BPI ini, kita akan bisa melihat di skurinya. Mengapa? Karena pada temperatur yang berbeda, dia bisa lebih gawang. Ini berubah. Kemudian jahatnya kita lihat. Maka type temperatur di dekat. Sehingga nanti kalau dipasang di situ, si supirnya tidak bisa berpilih lahir. Akan kelihatan, oh, kamu pernah menaikkan temperatur bagnya sampai misalnya 25% C. Karena pak, di dikatot ini, lupa pak. Reason lain, misalnya, adalah kita gunakan juga untuk mendeteksi awalnya. Ini adalah karakteristik eksternya. Ini adalah karakteristik eksternya. Ini adalah karakteristik eksternya. Terima kasih. Kepunggar terakhir ada. Kepunggar terakhir. Ini sedulah mendeteksi. Ini telah mendeteksi. Dan saatnya L misalnya, temposifikan, get rid ternyata ini. Kemudian, secara visual, tak besarnya. Di BPI aku aku, kemudian. Kemudian kita atrakkan Plot-plot, misalnya kita Deteksi Ini udah segar Kita sempat Fungsi waktu Yang lama-lama akan menjadi Dan yang warnanya Geri, menjadi agak merah Kemudian Label kita, detektor kita Dari warna merah menjadi Warna Ini pertanyaan Fungsi waktu Dari warna ini Aslinya Dia pada temperatur yang benar Dia Fungsi waktu akan menjadi dulu Lama-lama akan menjadi Sehingga dengan segera Saya bisa mempositor Kapan saya harus Mau makan Dari warna yang benar-benar yang benar-benar Sebelum disini Dan jenisnya kita bisa Kita lapis wala Kita lapis wala Kita lapis wala Kemudian untuk Polot-polot Ini pakai Kupi bumbu Jadi itu Benar-benar Usianik Ini adalah Perubahan warna Usianik Penampilan Susu itu Kalau rusuk Berarti dia mengeluarkan Asam Ya kan Setelahnya asam Jika ini dia Maka Bidinya Kita harus memposisikan Dia di belas Lalu Kemudian Saat mendeteksi Dia lari ke asam Ini Kemudian Kita lapis wala Jadi saat dia rusuk Dia larinya ke Dari Kalau misalnya ini Kita sampai sini Dari awal PH nya 11 Kita set Maka Kita lihat Dari generasi 40 Dia sudah Maka Kemudian Kita pakai Kita Kupi 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 Ini berubah Kehatian Eh Maaf Berubah Kehatian Dari generasi Jadi Tidak Tanah Kusut Jadi Ini adalah aplikasi dirinya Bahwa Setara aplikasi Yang tidak bisa seperti ini Hanya sepeda percasanya Kita tegakkan di sini Ini silakan Kalau dirinya harus menarikkan Dan tak ada kemasannya Maka kita letakkan di sticker Seperti ini Ini pernah direportasi Di mana namanya kipas Di gambarnya Ada ikan Kemudian stickernya kita letakkan di sini Kalau dia musuh Berarti dia menunggu ke aku-aku Ini sudah masih fresh Ini setengah isu Akhirnya ditaruh di tengah Akhirnya ikan ini Dia sudah musuh Ada masalah Kalau misalnya Kalau misalnya Lampionnya itu Dibuat percobras Maka kita bisa melihat Dengan kapan Tapi karena Perubahannya Dibuat percobras Penangkulas Maka resikonya Mata kita tidak bisa melihat Perubahan itu tidak baik Apa yang harus kita lakukan Maka saya harus pakai alat Contoh tadi Saya segen Dan sebelumnya saya ikut Mata saya tidak bisa Dan itu kemudian Saya hitung sendiri Pakai kotor Dengan demikian saya Alat bantuan Sepertinya bagaimana Kita tonton Tadi misalnya Kalau untuk airan Kita letakkan Di sini Kita buat alat tambahan Dari atas seperti ini Kostruksinya Kemudian Slide-nya saya langsung Taruh di sini Di sini cahayanya Karena saya tidak Butuh Bermacam-macam Cahaya Maka saya sudah tahu Pada pajak Terubah berapa Maka saya tidak Pasangkan di sini Dan ini Saya ingin Ditaruh di sini Kemudian langsung Saya Ukur pakai kamera Hp-nya ini langsung Nanti mengeluarkan Display Tihat kondisinya Seperti apa Konsentasinya berapa Karena pakai hp Apa yang terjadi Saya bisa Kilih data itu Dengan luar Mau di E-mail Mau luas Tapi Gambarnya Saya pakai salah Konsepensinya apa Saya harus Maksud Mendesain Alat tambahan Untuk Untuk Bukan sampelnya Sampai Untuk Dan Hp-nya Agar bisa Memfoto Perubahan Kemudian Saya harus Membuat Aplikasi Pemolahan Perubahan Kemudian Membuat Hp-nya Kalau Jadi Berarti Satu paket Dijak Pakai hp Kemudian Detektornya Tadi Antosialik Ato Narmartikel Saya Bisa Langsung Menemukan Dia Itu Adalah Matur Yang Apa Di Dalamnya Konsentrasinya Jadi Tidak Sudah Pakai Malah Desai Provider Yang Misalkan Cukup Sedikit Kurah Tapi Langsung Bisa Dibakai Dengan Demikian Maka Riset Ini Bagian Depannya Itu Bisa Tekai Sama Segal Berarti Bisa Orang Bones Matter Bisa Orang Material Dibakai Kemudian Yang Belakangan Ini Salah Dibakai Penumpulannya Bisa Berhasil Metak Jadi Tidak Berkiri Sendiri Kalau Ingin Orang Kudus Member Memodelkan Selatan Bagaimana Interaksi Repromantik Dengan Nanopartikel Lalu Satu Saya Bisa Itu Visual Sensing Akan Dilahirkan Oleh Pak Adi Jadi Yang Yang Paling Mudah Kemudian Yang Lebih Komplek Terima kasih